Intro Kaira dan juga Pemirsa, ini sudah ada bersama saya adalah teman-teman dari Fakultas Gizi Universitas Esa Unggo Dan juga teman-teman dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Ini dua fakultas yang mempelajari soal kesehatan Pertanyaan saya adalah, jawab ya jujur ya Kalian takut gak sama virus corona? Takut Takut? Takut? Takut Takut gak? Takut, oke takut Apakah kalian sudah melakukan tindakan pencegahan tentang virus corona ini? Sudah Sudah, apa yang kamu lakukan? Menggunakan masker Menggunakan masker, kamu? Sama, sudah juga Mana maskernya? Transparan? Oke ya, betul, betul Salah satunya adalah itu Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Pemirsa untuk menghindarkan infeksi dari virus corona ini Yang pertama adalah Rajin-rajinlah cuci tangan Pakai air dan juga pakai sabun Ya, ini cuci tangan dalam arti sebenarnya Bukan cuci tangan lepas dari tanggung jawab Bener, cuci tangan Ya, sering-sering lah Berikutnya adalah hindarkan memegang mata hidung atau mulut dengan tangan yang gak bersih Apalagi bukan hidung atau mulut kamu sendiri Gak sopan ke orang lain ya Berikutnya sebisa mungkin ya Hindarkan kontak dengan orang yang sedang sakit, batuk, atau gemap Dan yang terakhir adalah Gunakan masker Ada seperti ini Ada seperti ini Ada seperti ini Nah, pertanyaan saya Mbak Ira Soal masker Mungkin juga banyak pemerintah yang belum tahu Begitu banyak masker Dulu, sekarang udah susah dicari Kalaupun ada Harganya mahal Barang mewah ini Barang mewah Betul, ini barang mewah Nah, yang bagus itu yang masker yang seperti apa Yang tipis ini kah Atau yang N95 Terus bedanya apa Dan apakah ini efektif Kita tanya ini kepada Dokter spesialis penyakit dalam Di samping saya sudah ada dokter Adityo Susilo Selamat malam dok Nah, tadi Menjawab pertanyaan Ronald Banyak betul maskernya Jenisnya Orang mengatakan sebenarnya apapun maskernya Gak efektif Karena virus itu Partikelnya kecil banget Sehingga mau masker apapun Semahal apapun Ini sebenarnya gak bermanfaat Bagaimana ini dok Iya, terima kasih Mbak Ira Jadi Saya kira kita harus luruskan ini Bahwa Masker ini pasti akan sangat bermanfaat Untuk mencegah terjadinya penularan Ini apakah yang bermanfaat Yang mana nih dok Kita mesti tahu juga Ini virus ini Karena tiap-tiap virus Bakteri itu Dia punya sifat yang berbeda-beda Nah, untuk coronavirus novel Yang sekarang lagi jadi trending kita Sekarang Saya kira penularan yang sudah Disama-sama disetujui Adalah penularan melalui droplet Jadi kalau droplet itu masker yang Yang ini? Ya, ini kita bilang ini namanya Masker surgical namanya Ini sudah cukup Surgical itu untuk bedah Untuk bedah, betul Sudah cukup ya? Sudah cukup, betul Mbak Ira Sementara untuk masker yang ini Ini sebetulnya ditujukan untuk partikel-partikel mikroorganisme yang lebih kecil Yang ukurannya sangat kecil Makanya dibilangnya micronuklei Dan itu bukan virus corona tidak seperti itu ya? Kecuali Kecuali, ini ada kecualinya nih Mbak Ira Tenaga medis Yang sedang menangani pasien yang betul-betul terinfeksi virus novel corona ini Yang kemudian dia mengambil sampel dari saluran nafas Pasien yang terinfeksi Nah, untuk tenaga medis yang dalam posisi seperti itu Memang diwajibkan untuk menggunakan yang N95 Karena pada saat dia membuka saluran nafas Itu partikel yang tadinya besar, droplets itu bisa berubah menjadi micronuklei Karena itu memerlukan masker yang jauh lebih Betul, betul Mbak Ira Ronald sendiri waktu kemarin sempat bertanya ya Kita ada Prof Amin dari lembaga Aikman Cara pakai masker yang benar tuh gimana gitu ya? Orang tuh masih bingung Silahkan ini dipraktekkan lagi dok Jadi saya praktekkan Ya silahkan Jadi ini saya jadi bintang iklan ini sekarang Jadi ini kita lihat ada yang lebih gelap Lebih gelap dan ada yang lebih terang Kalau kita pakai masker itu bagian yang gelap itu ada di sisi luar Sementara yang lebih mild, lebih terang ini di sisi dalam Kemudian di masker ini ada bagian di ujungnya Di tepinya ini ada yang ada kawatnya Jadi yang agak keras ini Ini posisinya ada di atas Jadi yang hijau gelap di luar Yang ada kawatnya di atas Kemudian kita letakkan seperti ini di depan mulut kita Lalu kemudian ini kan model yang ear loop ya Model ear loop ada talinya Ini kita taruh di tepi dari telinga kita Kemudian ini masker dibikin ply, dibikin berlapis Ini harus ditarik Oh jadi harus ditarik ya? Ditarik karena kita harus menutupi seluruh dagu Seperti ini Dan kemudian yang ada kawatnya Ini harus ditekan Mengikuti kontur hidung kita Jadi artinya semaksimal mungkin Kita mencoba untuk menutup Area yang berhubungan dengan saluran pernafasan kita Jadi kalau dilihat seperti ini Ini kita upayakan untuk Celah yang di atas kita tutup Karena ada kawatnya bisa mengikuti kontur hidung Dan bagian bawah pun juga Betul Jadi kalau bisa memang seperti Sementara kalau misalnya Sementara kalau misalnya yang ini Cara pakenya gimana dok? Ini karena ada hitam Ini kan pasti begini juga Ini apa bedanya? Ini saya buka Nanti dokter gak bisa ngomong Silahkan Baik Jadi kalau ini Ini masker N95 ya Harusnya ada tulisan N95 nya Jadi ada kawatnya juga Yang ada kawatnya ini tetap posisinya ada di atas Dan kemudian ini makanya agak lebih repot nih Mbak Ira Karena dia karetnya memang dibikin kuat sekali Dengan harapan dia betul-betul bisa mencengkram Bisa mencengkram masker ini dengan utuh dan rapat di permukaan mulut kita Jadi sebetulnya ya simply kita tarik maskernya seperti ini dan kita letakkan di belakang kepala kita Kemudian setelah diletakkan mungkin saya gak praktekkan Karena sulit Sulit sekali Kemudian setelah ini menempel seperti itu Ini kan dia akan mencengkram ya Akan mencengkram Dan kemudian cengkramannya itu harus agak ditekan sedikit Supaya prinsipnya masker ini betul-betul sifatnya Kedap di permukaan nafas Kalau kita tadi bicara masker dokter sudah praktekkan caranya Tadi Ronald juga bicara bahwa kita harus cuci tangan Tapi tidak di setiap tempat kita bisa ketemu air, ketemu sabun Antiseptik apakah pengganti yang baik? Baik, jadi saya kira ini pertanyaan yang sangat baik sekali Jadi memang tindakan yang dimaksud ini adalah tindakan disinfektan namanya Artinya kita berupaya untuk membersihkan adanya kemungkinan-kemungkinan kuman yang menempel di permukaan tangan kita Karena tangan kira kan pegang semuanya nih Mbak Ira Pegang hidung, pegang mata segala macam Jadi memang cuci tangan itu sangat diperlukan Dan mana kala kita tidak ketemu air mengalir dan sabun Memang hand rub atau sanitizer yang saya kira tersedia bebas di mana-mana gitu Itu memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mengandung kandungan alkohol Dengan kadar tertentu yang dikatakan cukup efektif untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di permukaan Walaupun sabun dan air itu adalah yang terbaik ya dok Nah terus kemudian orang juga mengatakan jangan banyak dari kita pegang sesuatu kemuka dan sebagainya Adakah satu metode dok misalnya kita mengurangi sentuhan-sentuhan Katanya ada yang kalau menekan lift harus pakai ujung jari gitu Itu apakah ada metode tertentu dok? Sebetulnya sih tidak ya Mbak Ira ya Jadi artinya memang logikanya pada saat ini karena kita berbicara mengenai penularan yang melalui droplets Jadi kalau droplets itu seperti kita ngomong sekarang nih Ini pasti ada percikan-percikan air liur yang sangat kecil yang tidak terlihat Apalagi kalau orang batuk dan bersin itu percikannya juga pasti akan ada Dan pada saat batuk atau bersin karena dia lontarannya ukurannya agak besar Jadi lontarannya itu akan jatuh Dan pada saat dia jatuh di permukaan kemudian kita pegang Orang lain memegang Dan setelah dia memegang kemudian dia tidak sengaja mungkin usap-usap hidungnya atau matanya dan yang lain-lain Partikel yang tadinya ada di permukaan meja kemudian dia pegang akan berpindah ke tangannya Dan pada saat itulah waktu dia memegang-megang hidungnya Partikel itu bisa ikut terhirup Itukah juga sebabnya dok tadi kita lihat ada penyemprotan-penyemprotan yang dilakukan di tempat observasi Itu memang harus setiap hari ya dok Karena tadi ada soal mungkin ketika kita bicara ada droplet ada yang jatuh kemana-mana Itu harus setiap hari dok Jadi prinsipnya itu memang disinfektan yang lebih Kalau tadi kita berbicara tangan ya Kalau disinfektan yang lebih luas Jadi ya artinya tindakan penyemprotan seperti ini ya memang diperlukan Tapi tentu dengan teknik dan cairan yang sesuai tentunya Dimana dengan disinfektan itu diharapkan si partikel disinfektan ini bisa menempel di permukaan-permukaan Sehingga bisa dalam tanda kutip membunuh kuman-kuman yang kalau ada memang menempel di permukaan-permukaan Jadi bisa kembali ke Indonesia tepat sebelum isolasi Wuhan dilakukan Betul begitu Aziza? Iya Itu ceritanya gimana? Katanya Aziza tidak sendiri ya ada dua orang lainnya yang kemudian bisa berhasil terbang kembali ke Indonesia Apakah itu memang tidak sengaja gitu untungnya Aziza dan teman-teman atau memang ada yang mengupayakan? Waktu itu hari tanggal 26 Kami kan awalnya berlima dari kampus itu dikoordinasi oleh kami Katanya sebelum kota ini tertutup Kami upayakan keluar ke mana pun caranya Dan selain itu pada hari itu transportasi bandara sudah disutup Tinggal kereta yang belum Ya Aziza ini kuliah baru satu bulan betul begitu ya Dan ini di Xiangyang itu kotanya di Hubei juga sekitar 300 km dari Wuhan Apakah pada saat itu di kota Xiangyang itu juga sudah ada peringatan dari pemerintah setempat untuk berhati-hati karena virusnya sudah mulai menyebar? Iya Sudah Apa Di zona merah begitu Ya Aziza waktu kemudian kembali ke Indonesia itu Langsung di Jakarta dijemput atau ke kendari baru dijemput oleh keluarga? Nanti di kendari baru Ketika kemudian pulang Apakah kemudian Aziza ke rumah sakit atau bagaimana ini? Waktu kami pulang tidak ada sama sekali Karena kami rasa juga kayak masih sehat begitu Jadi masih sehat tidak ke rumah sakit? Iya Ini yang saat ini bersama Aziza adalah ayah betul? Iya Ayah ini ada ayah Aziza namanya Pak Lasolo Camat di wilayah Konawe Utara Iya Waktu itu keluarga ada rasa kekhawatiran tidak? Karena kan ini semua orang biasanya sudah dengar tentang virus corona dari Wuhan Apakah ada kekhawatiran dari keluarga yang Aziza rasakan? Kalau dari keluarga sih pasti khawatir Tapi kalau dari kami sendiri berusaha untuk tetap tenang Dan tidak memasuk dengan kondisi misalnya Kalau dari keluarga inti mungkin seperti itu Kalau dari tetangga atau teman-teman yang tahu bahwa Aziza dan yang lain-lain itu baru pulang dari Cina Ada ketakutan tidak? Takut pasti Jadi mereka takut untuk bertemu dan sebagainya dengan Aziza itu takut? Iya Jadi setelah pulang Aziza itu relatif hanya di rumah atau sempat juga keluar bertemu dengan teman-teman yang lain? Sempat juga keluar ke beberapa tempat Sempat keluar ya? Sempat keluarnya itu kemana saja Aziza? Ke toko, ke tempat makan juga Oke Kemudian kalau kami dengar katanya Aziza sempat ke rumah sakit karena diminta oleh pihak dinas kesehatan Betul informasinya seperti itu ya Itu di hari keberapa ya sesudah Aziza pulang? Di hari ke sembilan Di hari ke sembilan kemudian diminta oleh pihak dinas kesehatan untuk periksa ke rumah sakit Iya Pemeriksaannya bagaimana ya Aziza? Itu dengan ketiga, jadi dengan dua orang temanmu yang lain? Iya Pemeriksaannya bagaimana Aziza bisa diceritakan? Di ronsen termasuk sama darah juga, dicek semua Ronsen kemudian darah begitu Hasilnya langsung keluar atau diminta menunggu? Kalau hasilnya sampai sekarang belum ada sih ciri-ciri begitu Tapi kami tetap dalam pantauan rumah sakit Tapi walaupun hasilnya belum keluar, tidak ada larangan bagi Aziza untuk kembali? Tidak harus diisolasi begitu? Iya, enggak ada Tidak ada ya? Iya Apa yang disampaikan oleh dinas kesehatan kepada Aziza dan teman-teman yang baru kembali? Mereka cuma menyampaikan jaga kesehatan sama Ini kan kami belum cukup 14 hari di sini Jadi kami masih dalam pantauan selama 21 hari Karena iklim di sana dengan iklim di Indonesia agak berbeda Jadi ini Aziza dan teman-teman masih boleh keluar Diperiksa di rumah sakit 9 hari setelah mendarat Tetapi juga memang belum ada tanda-tanda begitu ya Jadi kalian alhamdulillah masih sehat Cuman memang teman-teman atau ada tetangga yang khawatir? Kalau khawatir sih ada Tapi kami juga mengurangi kontak dengan orang-orang lain Kalau situasinya sekarang seperti ini Aziza ada rencana kembali atau tidak ke Cina? Kalau rencana kembali sih pasti ada Tapi kami tunggu dulu sampai di sana virusnya stabil Baik, terima kasih Aziza Arista dan juga Pak Lasolo Sudah berkomunikasi dengan kami di sini Terima kasih untuk ceritanya Aziza Semoga memang baik-baik saja bersama teman-temannya Pemirsa Prime Show with Irakusno akan segera kembali Karena kita akan melihat Apakah memang virus corona ini menjadi bom waktu? Apalagi di Cina pada saat virus ini masih merebak Dan belum mencapai puncaknya Sudah ditemukan kasus peluburung Tetaplah bersama kami sesudah info komersial berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih